hai oke oh blower new versi ya f2s plus ya ada plus-plusnya ini ada plusnya plusnya ada di bawah sini oke di sini ada tiga tombol ya nanti kita bahas fungsinya dan disini memakai ujung ujung handle ini besi yang lebih elegan dan terbuat dari besi tebal ya jadi membantu panas yang dihasilkan elemen jadi bisa merata dan lebih panas lagi tingkatnya dan tentunya dengan nozzle yang mudah dipasang ya jadi satu kali aja nah cukup dimasukkan saja ya seperti ini ini kokoh dan dengan selang silikon yang lentur tentunya awet kita coba nyerahkan dia memakai 3 digit ya 3 oke untuk apa namanya tombol dari yang sebelah sisi kiri yang kuning ini untuk hitr ya atau suhu mode suhu dan mode off ada di sini untuk yang biru yang tengah sebagai automatic automatic automatis atau manual ya pilihan dua pilihan kita mau memakai manual maka kita kita posisikan seperti ini dia tidak akan mati ya jika gagang kita taruh jadi tidak mati karena manual jadi matinya namanya tombol power utama tapi jika ditekan maka dia akan mati secara otomatis nah seperti ini kita angkat dia nyala lalu kita taruh dia akan otomatis off seperti ini nah dia akan off kita normalkan dia tidak tidak memakai automatic seperti hanya yang seri-seri yang ada fitur manualnya ya seperti atau lima kosong dan lain sebagainya untuk warna hijau yaitu eh speed ya Oh mode cepat dan lambat or fast low low fast ini kita jika jika kita tidak tekan maka dia akan normal ya selalu untuk anginnya dan kita tekan maka dia akan melambat ya itu untuk SCC yang kecil komponen kecil biar tidak pernah komponen sekitarnya ya kita menggunakan angin yang low lalu jika ini kita tekan semua ya kita tekan semua lalu kalau kuning ini tidak ditekan dia tidak akan panas ya karena ini fungsinya adalah tombol pilihan ya kita pakai panas atau enggak ya kita mau pakai cuma angin gajah atau blower normal ya angin dan panas tentunya kita tekan normal saja jadi dia sudah keluar suhu panas lalu kita naikkan oke dan yang kelebihan utama dia memakai buzzer ya untuk buzzer sebagai tanda kenaikan suhu yang tidak dimiliki blower yang tidak dimiliki blower lainnya ya karena ini sangat beda ya ini saya sendiri sangat menyukai tipe buzzer ini ya karena fiturnya benar-benar dibutuhkan dan ini sudah panas kenapa ada buzzer dia secara bertahap ya tidak ada langsung ke fokus titik settingan panas jadi bertahap dari low sampai panas kau yang kita set lalu kita tekan lagi tombol kuning ini adalah mode angin saja ya tanpa panas fungsinya jika kita butuh untuk mengeringkan dan lain sebagainya ya intinya buat mengeringkan saat mencuci PCB ya contohnya kita memberisikan PCB dengan ultrasonic cleaner setelah itu keringnya lama kita cukup pakai ini ya blower f2s plus dengan angin yang full kita mentok lalu jangan ditekan ini mode biasa normal fast nah lalu disini angin sangat super kenceng ya jadi disini cuma angin tidak ada panas karena kalau ada panas kita memberikan fluk fluknya akan lombar kembali tapi kalau jika mode angin saja malah dia kering fungsinya seperti itu kita membersihkan suatu PCB atau mesin kita mode fast atau normalnya jangan ditekan tombol hijau dan untuk tombol biru itu automatic apa namanya ini handle ya contohnya kita set di 163 jencil kita taruh ini mode manual kita taruh tidak mati jadi masih panas masih di 163 tapi kalau otomatik maka begitu kita angkat kita nunggu panas dulu naik ke 163 tapi kalau mana walaupun sudah di 163 jencil hanya dia stand-by saja seperti itu fungsinya jadi ini menurut saya ya ini lengkap fiturnya yang dipituhkan ada disini semua ya oke dengan desain seperti ini fitur lengkap dan dia selain itu memakai trafo yang lebih besar dari yang lain ya karena untuk menyimplai biar lebih kuat ya jadi tidak kekurangan harus seperti itu untuk f2s plusnya ya selamat menikmati selamat menikmati